Sekarang aku punya segmen yang baru, jadi kita akan mencoba beberapa makanan yang sebenernya tuh udah banyak ya. Jadi ini ada basuk aci kan. Hmm, ini enak banget. Aku suka acinya karena kenyal, karena aku suka banget aci yang kenyal-kenyal gitu. Dan aku suka ada pilisnya. Cuma ada satu kurangnya. Kenapa? Punyanya! Ya Allah! Intro Hai guys! Welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang aku punya segmen yang baru. Jadi kita akan mencoba beberapa makanan yang sebenernya tuh udah banyak. Jadi ini ada basuk aci kan. Jadi basuk aci ini kan sebenernya ada banyak banget ya. Kayak merk ini, merk ini, merk ini nah. Sekarang ini yang di depan aku ini ternyata udah ada tiga merk yang lagi hits. Yang instan ya. Jadi ini tuh basuk aci instan yang lagi hits di Jakarta keras ini ya kan. Jadi aku tuh bener-bener gak tau ini apa, punya siapa, ini gak tau punya siapa, ini gak tau punya siapa. Jadi kita tinggal mencoba dan harus honest review. Ini apapun ya demi Allah gue gak tau sumpah. Aku cuma nyuruh tim aku coba cari dong, cari basuk aci yang lagi hits. Terus kita coba, kita bandingin. Ini penilaiannya tuh menurut aku. Jadi kadang kan orang tuh penilaian beda-beda. Siapa tau kalian coba, kalian merasakan oh itu lebih enak. Cuman aku mungkin beda. Nah jadi sekarang kita coba aja. Aku bakalan cobain dari yang mana dulu ya. Kayak aku tertarik yang ini deh. Kayak ini sambalnya banyak banget gitu, aku penasaran. Tuh nih. Ini kita pinggirin dulu ya. Kita akan coba yang A dulu. Jadi si A ini udah ada ininya. Nah aku tuh mau cobain dulu. Karena gini guys, aku tuh cinta banget basuk aci. Kayak bener-bener love banget. Suka banget basuk aci. Nah jadi aku tuh kayaknya bisa tau. Tapi kalo dari penampilan ya, ini tuh kayak menggoda banget ya. Aku pake jeruk limau biar... Apa namanya? Biar... Biar... Sugur. Sugur. Oke coba ya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ini. Oke. Hmm. Ini enak banget. Kuahnya... Kuahnya segar. Pedasnya juga... Pedas tapi bukan yang kayak... Bukan yang kayak gila banget. Tapi pedas. Terus dia gurinya juga pas. Biasanya kalo airnya banyak tuh kan... Rasanya gurinya hilang. Tapi ini enggak. Endul. Hmm. Jadi kuahnya enak sekarang. Kita coba... Si... Aci. Ini acinya kan. Besok acinya. Hmm. Ini cabai rawit cuy. Sisinya. Hmm. Hmm. Kelar. Wow. Gue ini kelar. Hmm. Ini menurut aku... Aci nya kurang kenyal. Enggak begitu kenyal. Biasanya aku makanya tuh kayak kenyal banget. Oh ini yang gede. Oh ini ada yang kecil. Kita coba yang ini ya. Hmm. Ada isinya juga. Hmm. Ada isinya juga guys. Jadi ini isinya apa kak? Hmm. Ada daging kecil gitu ya. Buat aku rasanya enak. Tapi kurangnya satu. Di... Ini nih ya. Biasanya kayak kenyal-kenyal banget. Ngertinya sih. Nah ini ada. Basot tulang rangu ya. Hmm. 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 Basot tulang rangunya oke. Apa ini? Batagornya. Batagornya enak. Ada batagornya. Terus ada. Ini batagornya. Ini batagornya. Hmm. Ini enak. Hmm. Ini enak. Batagornya. Ini enak. Hmm. Batagornya. Untuk aku yang kurang cuma ini doang. Si Aci yang doang. Dia nggak kenyal. Tapi enak. Bukan nggak enak ya. Enak. Tapi selera ya. Tapi overall enak sih rasanya. So good. Aku penasaran sama yang kedua. Ini si B. Ini nggak ada. Sama lah udah. Udah. Jadi. Basot acinya itu ada mie-nya. Aku udah pertama kali makan yang ada mie-nya. Nah cuman. Yang aku suka. Jadi tuh ada pilusnya. Ini yang enak tuh. Ini enak sih sebenernya. Coba dulu ya kuahnya. Hmm. Enak. Hmm. Hmm. Ini kari ya. Enak. Rasanya kayak kari-kari. 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 Hmm. Ini endul. Oke. Kita coba ininya. Basot acinya. Tapi kalo dari. Luxe-nya. Yang bikin menggoda tuh yang ini. Yang A. Hmm. Ini warnanya nggak merah. Tapi rasanya enak. Hmm. Hmm. Kuahnya. Nyenyak. Nyenyak. Nyenyak sih kayak. Kayak aci. Hmm. Cuman. Dia nggak ada isinya. Aku suka kuahnya deh. Cuman kalo ini kayaknya rada kebanyakan kuah sih. Dikit. Kurang gurih. Iya. Ini kalo kuahnya dikit. Gila. Cepat ya. Aku suka acinya karena kenyal. Karena aku suka banget aci yang kenyal-kenyal gitu. Dan aku suka ada pilisnya. Cuman satu kurangnya. Kurang pedes. Aku kayaknya kalo mau makan ini lagi harus pakai cabai rawit ya. Aku suka kuahnya. Dan satu kurangnya. Dia nggak ada ininya kan. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dia kalo... Kalo dia pake ini pasti rasanya jadi tambah seger. Nah yang ini nih yang gue bingung. Orangnya bening guys. Tapi ini acinya kok gede ya. Nah uniknya dia ada kecapnya, sambal dan ada bawang gorengnya. Biasa kalo bahas aci nggak ada kecapnya. Tapi ini ada. Oke kita masukin dulu bumbunya. Hmm buhunya enak. Buru sembelnya. Kalo dari segi penampilan. Aku paling suka yang... Ah tadi. Bentar. Pacari saya telpon guys. Oke sayang. Sayang. Bawang goreng. Kita coba dulu. Begini. Terus nanti coba pake kecap. Hmm. Ih gurih banget. Tapi nggak pedes. Tapi baunya kayak bau makan bakso. Wah. Oke bakso acinya disini cuma dua ya guys. Bakso acinya dua. Sedangkan yang lain tuh bakso acinya banyak banget. Jadi yang acinya ini ya. Bumbunya tuh gurih. Nggak pedes menurutku. Terus bakso acinya cuma dapet dua. Terus ini ada bakso. Tulang rangu. Tulang rangu. Dan bakso biasanya. Tapi nggak pedes. Cuma gurih aja. Jadi gini. Mereka nih tiga-tinganya kelebihannya masing-masing. Kalo ini. Pedes. Seger. Dan looksnya tuh kayak. Wah gila nih. Kayak bener-bener kayak menggiurkan banget kayak. Oke makan-makan abis ini. Yang ini. Aku pertama kali makan bakso aci. Tapi rasanya tuh kayak kari gitu. Terus dia lucunya ada mie nya. Dan aku suka pake pilus. Dan ini nya juga. Si bakso acinya ini tuh kenyal. Aku suka tuh kalo yang kenyal-kenyal gitu. Untuk aku sih kalo makan segini ini kenyang banget sih. Karena udah ada mie nya. Ada segala macem. Nah kalo yang ini. Rasanya hanya gurihnya aja yang aku dapetin. Jadi yang paling aku suka. Sebenernya ini. Tapi kurangnya cuman. Acinya kurang kenyal. Tapi kok suka rasanya. Kalo berasa aci yang paling juara ya? Acinya. Ini. Ini. Kuah ini karena pedes. Tapi kalo ini tuh unik. Dan. Ini ada pilusnya sih. Ini kok ada pilusnya sih. Enak banget sih. Terus pilusnya nih. Udah direndem lama nih. Tetap masih kriuk. Tuh. Udah lama loh. Ini udah dari tadi loh. Karena ini bener-bener aku tidak tau. Tidak. Di endorse. Tapi bentar ya. Ini aku review. Berdasarkan yang aku rasain aja. Dan menurut aku. Ini semua tinggi-tinggi enak. Bukan aku gak bilang gak enak ya. Cuman ini kelebihannya beda-beda. Oh ini. Kurang aci. Dan rasanya cuman gurih. Tapi gak pedes. Ini. Bahasa acinya aku suka paling enak. Karena kenyal-kenyal. Karena soal aku tuh kenyal. Kalo aci tuh emang kenyal gitu. Terus ada pilusnya. Ada mie nya. Jadi ini. Ini juga enak. Terus abis itu kuahnya juga. Gak pasaran rasanya. Ngerti gak sih? Biasanya kan. Kalo bahasa aci ya identik. Identik dengan pedes doang sama gurih. Kalo ini tuh rasa kari. Jadi. Yang ini ya. Endul. Kuahnya. Looksnya oke. Seger. Seperti anda menjadi iron man. Jadi aku yang paling penasaran dulu. Yang ini deh. Ini gue penasaran sih. Ini punya siapa. Lekas lagi ini punya. Karena siapa nya. Ini. Uh. Baso acima igun. Uh Endul. Ini juara sih. Ini cabenya. Yang tengah adalah. Kenapa? Punya nya. Ya Allah. Punya laki gue. Subhanallah. Ini gak di endorse loh. Engga. Jadi buat semuanya. No hard feelings ya. Karena memang. Aku jujur. Aku gak bilang semua ini gak enak. Aku bilang semuanya enak loh. Tadi aku udah bilang. Cuman. Kelebihannya masing-masing beda. Ada plus dan ada minusnya. Kalo misalnya gak suka pedes. Itu loh kas haji. Kalo mau kenyang. Punya abang. Lagi hits nih. Tapi ini. Aku suka sih. Maksudnya. Maksudnya. Sesuai dengan gambarnya. Gambarnya kan kayak kepedesan gini. Dan kita lihat tuh. Wah merah banget gitu. Oke guys. Itu dia review makanan dari aku. Kalo kalian suka konten ini. Kalian bisa like, komen, dan. Juga di subscribe channel ku. Dan jangan lupa juga. Untuk komen di bawah. Kira-kira aku bikin video apa lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Atau mungkin aku review makanan apa lagi. Oke.